Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang dari seorang yang selama ini kita kenal dengan Gusola atau Selahuddin Wahid yang tidak lain adalah pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang Beberapa hari terakhir ini memang beliau dikabarkan sedang dirawat dan sedang kritis di rumah sakit jantung harapan kita Jakarta Hari ini tanggal 2 Februari tahun 2020 pada pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat Gabar meningjalnya bernyau tersebar di media sosial yang diawali dari sebuah tweet dari akun Irfan Wahid yang tidak lain adalah anak dari Gusola Gusola awalnya dirawat di rumah sakit di Jombang pada tahun 2018 karena penyakit lambung kemudian dirujuk ke RSCM Jakarta pada tahun 2020 ia dirawat di rumah sakit harapan kita dan disitulah beliau menghembuskan nafas terakhir dan untuk itu kita sama-sama berdoa mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya Amin